Oh Rabar, Fintah melebar Borussia Dortmund gagal memenangkan piala Bundesliga setelah bermain imbang melawan Mainz Sebastian Haller terlihat pesakitan setelah penaltinya gagal Impian Dortmund meraih gelar juara Liga Jerman Sirna pada Sabtu malam di West Valen Stadion Dortmund padahal membutuhkan kemenangan untuk mengamankan gelar juara Namun mereka malah memperoleh hasil imbang dua sama saat melawan Mainz 0-5 Tim tuan rumah tumbang di babak pertama lewat dua gol Andreas Hanche Olsen dan Karim Onisio Gol dari Rafael Guerreiro dan Niklas Suele di babak kedua tidak cukup untuk membawa Dortmund juara Dalam hasil imbang melawan Mainz 0-5 Borussia Dortmund harus finish kedua di kelas men dengan 71 poin Bayern München menjadi juara setelah menang 2-1 di markas klon Bayern dan Dortmund masing-masing mengumpulkan 71 poin di akhir musim Namun dia roten memiliki selisih gol yang lebih baik dari rival mereka Sebastian Haller sangat kecewa ketika Dortmund tidak bisa memenangkan gelar juara Sebab ia sebenarnya memiliki peluang emas untuk mencetak gol ke gawang Mainz di babak pertama Dortmund menerima penalti di menit ke-19 setelah kebobolan 0-1 Haller bertindak sebagai penendangnya tapi keeper Mainz Finn Dahmen menepis bola melewati gawang Jika penalti Haller menjadi gol bukan tidak mungkin Dortmund bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan Namun pada akhirnya angan-angan ini ternyata hanya mimpi Ini adalah kedua kali dalam karirnya Haller gagal mengeksekusi penalti Sebelumnya pemain berusia 28 tahun itu sukses mengeksekusi 26 penalti dari 27 kesempatannya Sebastian Haller mengalami musim yang panas sebelumnya dia sempat diganggu oleh tumor testis Penyerang asal Pantai Gading itu berjuang melawan penyakitnya tersebut dan berhasil mencetak 9 gol dalam 19 pertandingannya di Bundesliga Pantai Gading itu berjuang melawan penyakitnya tersebut